Steven, lu lagi baca buku apa? Hit Refresh dari Nadella Satya, terus fiksinya Dawuk sama Ratuskop. Lu lagi baca buku apa, Tok? Gua tuh lagi baca, lagi berusaha nyelesaikan bukunya Reza Aslan, yang judulnya God, A Human History. Jadi buat yang pengen tweet war, cocok nih kayaknya bukunya. Cocok banget nih, jadi misalnya. Ada sebuah perasaan tertentu, Kak, yang berhasil penulisnya transfer ke pembacanya. Buat gua pribadi, yang pertama muncul adalah romantisasi jaman kuliah dulu. Asyik, asyik. Kalau dari 1 sampai 10 ini ratingnya 10, Bang. Wih, sedap. Gua percaya lah, orang Kesatria Buku yang rekomendasi, Bang. Iya lah. Ini ada 2 buku yang udah disiapin oleh Kesatria Buku. Kita akan kirimin buku ini gratis ke siapa aja yang terpilih nantinya. Oke guys, apa kabar? Assalamualaikum, Kap. Sawadik, Kap. Apa kabar? Makasih banget udah download atau streaming Suarane Podcast. Dan ini edisi spesial, karena hari ini gua akan kenalin satu segmen baru yang melulu akan ngajak lu ngobrolin soal buku. Dan ini gua sebut dengan segmen Kepo Buku atau KB. Lebih spesial lagi, karena segmen Kepo Buku ini juga disponsorin sama KB juga. Yaitu Kesatria Buku. Sebuah toko buku online yang koleksi bukunya keren-keren dan harganya juga bersaing. Lo orang boleh cek toko sebelah kalau gak percaya. Nah, seperti namanya, segmen Kepo Buku ini bener-bener berangkat dari ide orang kayak gua yang selalu Kepo sama bacaan orang lain. Bukan apa-apa coy. Gua ini tipe latahan. Lihat orang makan lahap, padahal mungkin cuma makan nasi sama kuah rendang doang. Gua pasti ikutan beli. Nah, gitu juga buku. Gua lebih mending Kepoin temen buat nyari tahu dia lagi asik baca buku apa. Ketimbang gua ke toko buku dan keliling di bagian yang ditulis gede-gede. Di atasnya ada tulisan Best Seller. Buku paling laris saat ini. Atau buku paling keren tahun 2018. Dan lain sebagainya kayak gitulah. Segmen Kepo Buku ini akan hadir bergantian dengan segmen-segmen lain di Suarane Podcast seperti segmen TK, tamu keren yang ngundang macam-macam tamu buat ngobrol tentang dia dan macam-macam hal lain terkait kehidupannya. Terus ada segmen I-M-S-T-O, I-M-S-T-O. Ini pelesetan dari I-M-H-O, In My Humble Opinion. Tapi I-M-S-T-O artinya adalah In My Sok Tau Opinion. Sebuah podcast solo yang sebenarnya adalah cara gua ngeblok dengan suara. Udah bosen cuy, ngeblok pake tulisan. Otak gua ini kayaknya lebih suka diajak ngobrol ketimbang nulis. Terus ada lagi segmen BBM, Belajar Bareng Emput. Ini segmen di mana kendali podcast, gua serahin ke anak gua sematawayang, namanya Emput. Dan ini merupakan bagian dari tugas homeschooling dia. Sekali yang kaderisasi cuy. Lo kata emang partai aja yang ada kaderisasi. Oke, satu lagi. Segmen Kepo Buku ini disponsori oleh Satria Buku, sebuah toko buku online yang pilihan bukunya keren-keren. Nah, Satria Buku ini bakal sponsorin buku gratis buat dibagi sama lo yang dengerin segmen ini. Dan kita akan ajak lo juga untuk review. Begitu. Selengkapnya nanti seperti apa, akan kita ceritain. Ikutin aja terus. Nah, di segmen Kepo Buku, gua gak sendiri. Ada temen baik gue, Her Toto Eko alias Toto di Singapur. Yang selera bukunya asik-asik. Dan dia juga pernah jadi tamu suaranya podcast beberapa episode lalu. Lupa gua yang berapa. Terus ada Steven Sitongan yang tidak lain dan tidak bukan adalah juragannya Ksatria Buku. Dan dia ini tinggalnya di Ambon. Keren gak tuh cuy? Poros, Bangkok, Ambon, Singapur. Bahkan, antum-antum semua yang mau dikepoin bacaannya, kita undang juga kesini. Kalau mau, ayo dong. Ikut ngisi di Suarane Podcast. Oke lah, nama gue Rane Hafid dan dari studio Suarane Podcast di Pinggir Kali Sainsep di Bangkok, Thailand. Kita mulai aja segmen Kepo Buku edisi perdana ini. Oke, segmen Kepo Buku kali ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama itu kita bertiga, yaitu gue, Rane, Steven, dan Toto masing-masing bakal cerita singkat tentang buku-buku apa aja yang pernah atau sedang dia baca. Terus, di bagian kedua nanti, kita masing-masing akan ngobrolin lebih jauh tentang satu buku yang asik banget buat kita. Oh iya, semua judul bukunya bakal gua list di website suarane.org buat yang tertarik pengen nyari. Lebih keren lagi kalau lu cari aja di Ksatria Buku. Ada cuy di situ cuy, pasti ada. Bisa kirim langsung ke rumah juga cuy. Oke lah, kita mulai aja dengan pertanyaan paling standar di segmen Kepo Buku. Cuy, lu lagi baca buku apa? Kita ke Ambon dulu deh. Steven, lu lagi baca buku apa? Lagi baca dua buku. Pertama, Heat Refresh, masih kayak yang kemarin. Dari Nadela Satya. Sama yang satu lagi, The Mixer. Michael Cox. Buku tentang bola. Oke, cerita dikit aja itu buku tentang apa sih? Ya, Satya Nadela kan baru jadi CEO Microsoft di 2014. Nah, dia pengen ngasih tau gimana perkembangan Microsoft setelah dia mau rebuild. Dan gimana pandangan dia tentang berbagai macam isu muktahir di soal teknologi informasi, AI, segala macem. Oke. Terus yang keduanya? The Mixer, Michael Cox. Ini semacam pewahyuan gimana Liga Premier League Inggris ini bisa jadi juara, istilahnya juara dalam tanda kutip, juara industri sepak bola modern lah. Gimana setelah tahun 92, revolusi sepak bola Inggris itu benar-benar secara kontinu menjadi sebuah industri yang sangat digemari di seluruh dunia. Oke, nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Terus, kalau dirunut ke belakang selama satu tahun terakhir ini, buku apa yang paling berkesan buat Steven di tahun 2017 ini? Panama Papers, buku non-fiksi. Terus ada fiksinya Dawuk sama Ratuskop. Oke. Panama Papers kita tahulah, itu salah satu mengungkap skandal terbesar yang bikin orang di Indonesia aja pada gerah gitu. Terus yang kedua Dawuk, ini tulisannya, bukunya siapa? Dawuk ini punya Mahfud Ihwan. Mahfud Ihwan. Dawuk ini benar-benar storytelling yang benar-benar pamungkas gitu. Dari penulis lokal yang bisa dibilang sastra Indonesia yang paling ajib lah kalau dibaca gitu. Aku bikin reviewnya kayak gini. Dawuk ini seperti gelumpalan cerita yang akan menarik sukmamu ke dalam dunia rekaan si penulis. Dan kebetulan dia juga menang di penghargaan sastra nasional, Kusala Sastra Katulistiwa, untuk kategori fiksi di tahun 2017 kemarin. Oke, yang selanjutnya tadi? Ratuskop. Ratuskop ini ditulis sama Iksaka Banu. Iksaka Banu kan terkenal dengan genre kolonialnya. Nah, dia pengen nunjukin kalau Iksaka Banu ini juga bisa nulis cerpen-cerpen yang bertemakan Noir, cerita-cerita Noir gitu. Dan aku rasa ini adalah buku cerpen yang ngasih tahu nih Iksaka Banu dengan kepenulisan yang dia punya tuh lagi masa-masa hebatnya dia nulis cerita-cerita ini. Di majalah Matra, Femina, sama Koran Tempo. Ceritanya tuh, kalau di bloopnya tuh memang betul, imajinatif, absurd, dan sesekali berbau fiksi sains. Dengan latar kehidupan urban yang kuat. Dan memang kekuatan Mas Iksaka Banu memang sangat-sangat menonjol di cerpen-cerpen yang dia tulis ini. Oke. Kalau Panama Papers, saya malah tertarik. Kenapa Stephen tertarik dengan Panama Papers? Setiap orang pasti punya sudut pandang masing-masing. Kalau dari Stephen sendiri apa? Kalau di Panama Papers, aku pengen tahu gimana dibalik layar kerjasama jurnalis yang benar-benar mengeberat dunia perbankan gitu. Yang pengen aku tahu dari Panama Papers ataupun yang benar-benar interesting menurutku itu, gimana sih perjuangan jurnalis untuk menegakkan fungsi-fungsi jurnalisme yang udah semakin luntur ya. Jadi penjaga kebenaran gitu. Oke. Dari Ambon kita ke Singapura. Tok, lo lagi baca apa, Tok? Gue pokoknya orang yang gue tahu sering baca buku pasti selalu gue cerewetin. Lo lagi baca buku apa, Tok? Oke. Gue lagi baca buku. Ini baru aja kemarin gue juga bingung. Kenapa gue ambil buku ini? Pasti aneh. Enggak, enggak aneh-aneh banget gitu. Jadi gue tuh lagi baca, lagi berusaha nyelesaikan bukunya Reza Aslan yang judulnya God, Human History. Jadi dia tuh ternyata, gue nggak pernah tahu dia sebelumnya ya. Jadi dia tuh yang orang, apa sih, zeleb juga. Terus ada No God But God, right? Yang dia tuh mengulas tentang muslim yang saat ini, bagaimana orang punya miskonsepsi yang salah tentang islam misalnya kayak gitu ya. Jadi gue nggak pernah gitu, karena topik-topik seperti ini biasanya gue lewatin gitu. Nah, jadi gue lagi menyelesaikan itu saat ini, udah hampir selesai. Dan bukunya lumayan tebel, tapi ternyata separohnya sendiri itu adalah catatan kakinya dia. Buku ini menarik nih. Gue bilang menarik nih. Dia catatan kakinya aja, gue belum selesai. Jadi gue belum selesai catatan kakinya. Bukunya udah selesai, catatan kakinya belum gitu. Oke. Itu yang pertama itu. Terus belakangan ini yang baru aja hampir selesai juga. Gue tuh baca buku kadang-kadang loncat-loncat ya. Jadi bisa jadi ada buku yang tiga perempat gue baca, ada yang cuma seperempat, ada yang ini. Dan buku yang hampir selesai juga itu bukunya Ziauddin Sardar yang Mekah. Awalnya gue pikir ini buku tentang kondisi Mekah ketika zaman Rasulullah ya, ketika zaman Nabi Muhammad ya. Tapi ternyata enggak. Buku ini ternyata mengulas sejarah Mekah bagaimana bahkan kebelakang gitu. Dari zamannya Abraham misalnya atau Ibrahim gitu. Kemudian sampai apa yang terjadi di sananya gitu. Uniknya adalah pengalaman kenapa gue ambil buku ini itu sebenarnya bukan, ini bukan buku pertama yang akan gue ambil waktu itu. Buku ini bersandar atau jejeran gitu sama bukunya tentang Zerusalem, biografi. Nggak tahu Stephen apa Rani mungkin ingat ya siapa pengarahnya gitu. Tapi ini somehow kok ada Mekah ya, gue ambil yang Mekah dulu deh gitu. Jadi ini. Dan gue saat ini lagi ngabisin dua buku itu, sisanya banyak bukulannya yang gue baca, tapi mungkin terlalu teknikal lah. Kayak buku bisnis segala macem. Tapi kalau ngerunut ke belakang selama tahun 2017, selain dua buku itu, buku apa lagi yang begitu gue bilang, 2017 lu langsung ingat buku apa? Worth sharing menurut gue dan Niki bakal gue sharing adalah bukunya Michael Whitty ya. Michael Whitty, W-I-T-H-E-Y. Mastering Logical Fallacies. Buku ini tuh sederhana banget gitu. Awal gue tuh kalau datang ke toko buku ya, gue tuh nggak pernah ngelihat ke misalnya bagian bestseller atau highlight gitu ya, kalau di toko buku di Singapura gitu ya. Gue cuma ngederin aja. Jadi kalau lu melihat kebiasaan gue masuk ke toko buku hampir setiap minggu adalah gue ngederin semua. Jadi hampir semua ngederin dari mulai cara membuat novel atau menulis novel sampai ke buku masakan juga gue ngederin gitu. Serius gitu. Jadi kadang-kadang minggu ini mungkin gue ngambil buku bisnis, dari minggu depan gue ngambil Conan gitu. Minggu depannya lagi mungkin ambil. Nah, kenapa gue menurut gue paling berkesan? Karena ini tuh jawaban dari bagaimana kita menjawab argumen orang gitu nih. Kita kadang-kadang suka ngomong ya, korreksi if I'm wrong ya. Gimana ngomong, ah ini orang ngasih argumen ini pasti kontra-argumennya ad hominem. Bener kan? Kayak gitu. Tapi apa sih itu? Kita nggak pernah tahu kan gitu kan. Terus orang bilang lu kontra-argumennya salah. Ternyata buku ini nanti kita bakal bahas mungkin lebih dalam. Punya detail gitu 61 fallacies gitu. Yang menarik banget. 61 fallacies dari mulai ad hominem, dari abusive sampai association itu apa. Terus ada false analogy itu apa. Dan cara meng-counternya tuh gimana. Dan ini quite practical gitu. Buat kita atau buat mahasiswa yang pengen debat, menurut gue pake kayak gini nih ya. Banget nih. Buat lulu pada yang suka bikin counter-argumen status orang gitu, yang bikin argumennya salah, baca deh buku ini. Bagus banget gitu. Buku ini tembanya cuma 191 halaman, termasuk dengan indeks segala macem. Tapi ini punya konsistensi ya. Kayak misalnya satu fallacies dibahas, example-nya apa, real life example-nya apa, mistake-nya dimana, comeback-nya gimana, significant-nya dimana. Selalu begitu. Jadi buat yang pengen tweet-tour, cocok nih kayaknya bukunya. Cocok banget nih. Jadi misalnya, contoh ya. Contoh nih misalnya. Kayak disini ada, lu pernah denger nggak sih kalau misalnya, Rani, jangan yang namanya makan di depan pintu ya. Iya. Itu ada dibahas disini. Itu bias juga. Lu gimana ngejawab? Nyokap lu ada disini nih. Seriusan. Ini tampaknya pada bias atau apa gitu. Ntar gue cari banget. Tapi kita nanti dibahas. Lucu, lucu gitu. Jadi ntar kalau ditanya, Steven, kapan kawin? Kita kan udah bisa ngebales juga ya. Steven, kapan kawin gitu? Dua tahun lagi kawin. Kenapa, mah? Because I said so. Ini bener. Lu harus tanya, logikanya dimana, mah? Gitu. Iya, iya, iya. Langsung ditabok. Oh iya, tadi udah pada share. Gue juga share. Gue lagi baca dua buku. Yang pertama itu fiksi. Ini lagi. Ini asik banget. Gue suka banget baca ini. Laut bercerita judulnya. Ini novel keduanya, Lela Hudori. Believe it or not, Lela Hudori itu ternyata baru bikin dua novel. Dan dua kumpulan cerpen. Gue selama ini mikir ngikutin Lela Hudori dari zaman kecil, dari zaman majalah kawanku dulu. Dia itu bagus tulisannya. Menarik, bagus. Tapi gue baru sadar. Oh Lela tuh baru dua ya novelnya ya. Yang pertama itu pulang. Sekitar 4-5 tahun yang lalu. Yang kedua ini, Laut bercerita. Nah, Laut bercerita ini menarik karena dia cerita tentang penculikan mahasiswa tahun 98. Dibumbui dengan gaya berceritanya Lela yang sangat deskriptif, yang sangat, sangat apa ya? Gue bilang itu sangat, sangat naratif banget. Dan disiplin bahasanya itu cakep banget. Nanti kita akan, atau gue akan cerita lebih banyak lagi dengan meminimalisir spoilernya. Karena ini novel menarik banget. Dan yang kedua, mungkin ini dekat dengan bukunya Toto nih. Gue lagi baca, Post Truth, How Bullshit Conquered the World. Tulisannya James Ball. Ini menarik banget buat kita di Indonesia dan harusnya udah diterjemahin nih. Kalau gak diterjemahin, kelewatan banget. James Ball ini seorang investigative journalism, pernah di Guardian, Washington Post. Dan dia juga pemenang Pulitzer untuk kategori public service, kalau gak salah. Nah, judulnya aja gue suka. Dan dia pakai istilah bullshit. Kalau kita terjemahin, mungkin ada temen gue yang terjemahinnya dengan omong kosong. Tapi gak adil menurut gue. Bullshit itu lebih dari omong kosong. Walaupun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi kasar. Terus, didasarkan pada dua peristiwa. Jadi buku ini didasarkan pada dua peristiwa, yaitu Pemilu Presiden Amerika, yang dimenangkan oleh Donald Trump, dan Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Nah, bullshit ini bukan hoax, gitu loh, kalau kata si James Ball. Ini lebih bahaya, karena orang yang bullshit itu, orang yang nyebar informasi yang bullshit itu, sebenarnya, tahu itu gak benar. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mereka, ingin mencapai sesuatu, ingin mempengaruhi, agar orang lain percaya pada mereka. Nah, gue belum selesai baca, tapi ini bakal menarik. Insya Allah nanti di episode berikutnya, gue akan coba ulas, kalau gak salah, Steven juga ada buku ini ya. Iya. Oke, itu dua buku yang lagi gue baca, yang satu lagi sebenarnya, bukunya Reza Aslan. Tapi, seperti Toto, gue tuh suka berhenti-berhenti baca buku, Reza Aslan gue lagi berhenti dulu, karena gue lagi tertarik, terganggu sama Lela Hudori. Bukan terganggu sama bullshit yang tadi. Karena kalau dia bilang ini bukan hoax, dia bilang bullshit, sekarang Indonesia udah nemuin. Jadi, ini hoax yang membangun ini. Itu tuh. Jadi, gak apa-apa lu ngasih berita, asal membangun. Hoax yang membangun itu bullshit, menurut gue. Jadi, kira-kira nanti harus kasih ini nih, harus kasih, bagaimana cara pemerintah untuk menangkal bullshit. Ada di tuh. Solusi yang dikasih sama James Ball di babab conclusion-nya. Wesh, udah selesai baca. Ada tuh ya. Untuk pemerintah, untuk media, untuk pembaca juga. Wah, cakep. Kalau untuk ini, apa yang membangun, gak ada ya yang membangun ya? Yang membangun, belum-belum. Dari 2018. Ya, selanjutnya kita bakal ngobrol lebih dalam tentang satu buku favorit kita masing-masing yang lagi dibaca atau udah kita baca. Tapi sebelumnya, pesan sponsor dulu. Segmen Kepo Buku di Suarane Podcast ini disponsori oleh Satria Buku. K-S-A-T-R-I-A Buku. Sebuah toko buku online yang lain dari yang lain. Gue bilangnya begitu. Soalnya yang punya, si Stephen ini orangnya gila buku dan pilihan buku-buku yang dijual juga keren-keren. Termasuk juga buku-buku koleksi Stephen sendiri yang setelah dia baca, beberapa dia jual dengan harga yang asik punya deh. Karena dia percaya, buku itu harus bermanfaat buat orang lain. Buku untuk semua. Gitu kata peslogannya Satria Buku. Cari aja. Satria Buku ada di Instagram, di Facebook juga ada. Dan jualannya juga ada di Tokopedia dengan nama akun yang sama. Satria Buku. Dan jangan lupa, Satria Buku nanti akan bagi buku. Seperti apa bukunya, dan gimana cara dapetinnya. Ikutin terus podcast ini. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Kali ini Toto akan mulai dengan buku pilihannya yang menurut gue pas banget dengan kondisi sekarang. Judul bukunya, Mastering Logical Fallacies. The Definitive Guide to Flawless Rhetoric and Bulletproof Logic. Karya Michael Witte. Karena tadi udah mulai dengan Steven, gue sekarang meminta mulai dengan Toto. Toto, kita coba bahas satu buku yang agak lebih mendalam dan mungkin nanti Steven mau ngomentarin, gue mau ngomentarin, gue mau pake Logical Fallacies juga boleh dong. Buku apa, Toto? Bukunya sih yang tadi gue bilang, yaitu Mastering Logical Fallacies. Jadi buku yang tadi gue bilang. Jadi gue gak bisa bales dong. Enggak, ini justru gue bilang lu harus baca buku ini. Karena buku ini sebenarnya adalah buku praktikal. Gak tau Steven sama Arsani udah baca belum, tapi ini sebenarnya buku ini, gue inget banget kenapa gue ambil buku ini. Karena waktu itu gue lagi tergila-gila namanya critical thinking. yang menurut gue, gue banyak kita ya gitu ya. Kita mungkin banyak diskusi di grup lah, tiba-tiba ada orang ngasih hoax lah, terus ada orang pake, you know, kadang-kadang kita juga udah, negara kita kadang-kadang terbelah gitu ya. Ada yang mendukung ini, mendukung itu gitu ya. Kemudian ngambil, dan ternyata contohnya ada semua gitu. Misalnya, yang tadi, Seti Rani, gue bilang tadi kan, itu tadi fallaciesnya, tadi gue bilang, itu fallaciesnya kalau di Michael Whitney ini dimasuk ke dalam Just Because. Di subtitlenya Mother Knows Best. Gitu ya. Jadi, pokoknya, pokoknya gue ngomong begitu gitu. Jadi, disini buku ini, kenapa practical? Karena selalu ada fallaciesnya apa, example-nya apa, real life example-nya apa. Dan, salah satu fallacies yang mungkin, adalah yang kita sering lihat adalah, ini sering banget mungkin. Itu namanya cherry picking. Pernah denger gak? Cherry picking. Kenapa? Ini banyak banget nih, terutama kita ngomong masalah diskusi politik nih. Kita suka pakai argumen, padahal fakta itu banyak, dari A sampai Z, tapi kita cuma cherry picking, cuma pilih fakta-fakta yang mendukung kita gitu. Bahkan kita, cuma ambil berita-berita yang memang mendukung, bagian kita gitu. apa namanya, pihak kita gitu. Sementara, logika-logika yang benar sebenarnya, dari pihak lain juga gak diambil gitu. Nah, ini juga yang namanya cherry picking. Itu juga ada. Solusinya gimana ketika lo mau meng-counter gitu. Jadi, sebenarnya buku ini tuh mungkin di-create ya, kalau gue lihat ya. Di-create untuk debate, lomba debat juga gitu ya. Bagaimana lo tuh mendebat sesuatu yang ada fallacies kayak gitu. gitu. Karena ini juga dikomentarin sama President of LGBT nih, gue lihat. Henry Zhang. Jadi, kayaknya emang buku ini adalah buku bacaan yang gitu. Tapi, kenapa gue ambil buku ini waktu itu? Karena memang waktu itu gue lagi gila-gilanya baca critical thinking gitu. Karena banyak banget orang ya, dengan pendidikan seperti kita, misalnya minimal S1 gitu ya, masih gak bisa membedakan antara hoax, antara fakta, antara pendapat, dan bagaimana lo meng-filter pendapat. Gitu. mundur dikit dulu, logical fallacies buat yang baru tahu istilahnya gitu ya. Apa sih? Iya, iya, iya. Terangin dulu, terangin dulu. Logical fallacies tuh sebenarnya apa ya? Kalau gue bilang adalah basis argumen yang dibangun atas dasar yang salah lah gitu aja. Kalau menurut gue bilang sih, ya. Kalau gue bilang, gak tahu Steven mungkin punya pendapat lain. Itu, itu yang gue, gue rasa gitu ya. Jadi, apa ya, orang berpendapat sesuatu, menyerang sesuatu, tapi dengan dasar argumen, atau dasar yang sebenarnya gak tepat juga gitu, dipakai. Untuk, untuk meng-counter debat, atau untuk berpendapat. Gampangannya kalau menurut gue gitu, sebagai orang awam. Oke. Oke. Dan, di buku ini, diulas segala macam, apa namanya, kategori-kategori dari logical fallacies itu, dan bagaimana kemudian memberikan jawabannya. Makanya lu bilang tadi, bisa, cocok buat yang suka debat ya. Cocok banget. Kalau debat kusir, gak pakai logical fallacies ya. Gak pakai sih, tapi kalau untuk kepuasan batin lu, lu bisa juga pakai kayak beginian sih. Biar lebih abdol gitu. Biar lebih abdol. Oh gitu ya. Dari 1 sampai 10, kira-kira, berapa nih ratingnya nih? Terpuaskankah? Terpuaskan. Kalau rating, gak salah rating, gue, nah susah juga kan. Sebagai penikmat buku, gue akan selalu bilang, buku itu ratingnya, oke-oke aja, setiap buku yang gue baca. Oke. Kalau ngambil rating 1 sampai 10, mungkin gue bilang rating ini 8 lah. Karena, gini, mungkin buat gue, buku ini praktikal banget, makanya gue kasih rating 8. Ini menjawab minimal, menjawab pertanyaan cepat gue, gimana sih ngebales itu orang-orang gitu, yang punya argumen seperti itu, dan apa sih cure-nya gitu, apa sih counter-argumennya, misalnya kayak gitu. Dimana sih fallacies-nya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan ini cepat banget gitu. Lu gak perlu bertebel-tebel, misalnya, lu mungkin pernah baca yang namanya buku Critical Thinking for Dummies, itu juga tebel, banyak teksnya. Nah kalau ini, ibaratnya ini parasetamolnya, kalau lu mau cepat gitu ya, cepat ngelihat fallacies orang di mana. Atau logical fallacies mereka di mana. Kayak gitu. Tapi ini bukan buku yang membuat lu bagaimana lu harus membangun argumen secara runtut, secara baik ya. Ini cuma menyembuhkan penyakit-penyakit sebelum lu berargumen gitu. Supaya lu gak berargumen dengan yang sama. Tapi bagaimana lu mengkonstrukan argumen menjadi baik, gak ada di buku ini. Jadi sesuatu yang beda. Sorry, sorry, sorry. Gue malah bingung nih. Karena yang dalam penafsiran gue, justru buku ini mengajari lu untuk mengkonstruksikan argumen lu. Enggak. Menurut gue enggak. Contoh ya, misalnya. Di sini ada argumen namanya, sorry, legio fallacies yang tadi gue sebut ya. At hominem, misalnya kayak gitu kan. dia itu bilang bahwa kalau misalnya ada orang bilang, misalnya gue bilang ngerokok itu jelek gitu ya. Gitu kan. Terus lu counter gue. Ya tapi kan lu ngerokok, misalnya kayak gitu. Berarti argumennya lu itu salah. Padahal kan itu salah ya. Ngerokok tetap jelek. Sorry ya buat yang ngerokok. Ini contoh aja. Perkara gue ngerokok apa enggak, itu perkara lain kan. Itu meng-counter di sini. Tapi bagaimana lu membangun argumen secara runtut, bagaimana lu bilang bahwa merokok itu jelek, segala macem, segala macem. Itu enggak ada di sini. Karena buku ini sangat praktikal banget untuk meng-counter logical fallacies-nya. Tapi bukan untuk berargumen secara runtut. Secara tepat gitu. Contoh tadi gue bilang bahwa mother knows the best gitu ya. Yang ada di seperti ini adalah biasanya orang-orang yang seperti because I said so. Biasanya mereka adalah punya otoritatif kan. Ya counter argumentnya adalah lu bilang pelan-pelan kenapa argumennya seperti itu gitu. Jadi meng-counter orang berpendapat demikian gitu. Menanyakan kembali kenapa lu bilang I said so. Misalnya kayak gitu kan. Kenapa? Ada apa dibalik itu? Seperti itu sih sebenarnya. Tapi bukan berarti ketika lu mau berargumen, lu jadi bagaimana bikin yang namanya base argumen lu seperti apa kemudian bagaimana menyusun faktanya nggak seperti itu gitu. Oke. Ini bukunya juga masih terhitung baru Bang Rana. 21 Juni 2016. Jadi masih fresh. Masih fresh banget. Fresh from the oven. Kayaknya gue perlu nih. Iya. Buat melawan Fox membangun. Melawan? Dipaduin sama ini bukunya Bang Rana yang tadi itu. Klopda. Post truth ya? Iya. Post truth. Oke. Kelihatan sekali di masuk 2018 ini musuh utama kita adalah post truth, hoax, dan logika yang ngaco. Jadi mungkin kedua buku ini akan membantu teman-teman gitu kan. lanjut lagi kali ini kita akan kepoin buku pilihannya Stephen. Judulnya The Panama Papers Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide Their Money. Karya Bastian dan Frederick Obermeyer. Dua kakak beradik yang berada di balik Panama Papers yang bikin banyak orang kaya di dunia termasuk di Indonesia kelojotan kaya lintah ditaburin garam, kaya cacing lagi dipelototin sama ayam, kaya kucing lagi keseram air, kaya, you know lah what I mean. Jadi buku ini narasinya ini bermula dari sosok anonim yang memberikan data delik-delik data yang bocor dari firma hukum kenamaan tuh. Dari Panama kepada Bastian Obermeyer. Itu informasinya tuh berisikan informasi yang di kemudian hari menggunung sampai 2,6 terabyte. Bayangin, itu beragam berapa puluh tempukan data, file-file. Nah perjalanan keduanya dalam menorganisir dan merampungkan pengerjaan kolaborasi internasional yang kelak dinamai Panama Papers ini itu bener-bener kekuatan yang bikin buku ini bener-bener kinclong gitu buat penikmat media terus orang-orang yang pengen tau gimana sih kerja jurnalisme investigasi gitu. Terus yang paling menariknya Panama Papers ini kan menang Palitzer Prize di 2017. Jadi bener-bener fresh banget, bener-bener menarik. Terus buat cabuk ini tuh kayak ini aja, kayak lagi masuk di sebuah novel yang menegangkan. Tapi bukan novel, karena ini adalah terjadian yang real terjadi di dunia kita sehari-hari. Karena firma-firma hukum tersebut ya dibuat, diakses oleh beberapa kalangan tertentu yang memang punya power, punya kepentingan untuk menyembunyikan aset-aset mereka dari tangan-tangan pihak yang berwenang. Terus pokoknya ini sampai di label-li buku terpenting DKD ini oleh Times Literary Supplement. Pengerjaan investigasi ini global. Jadi pokoknya dengan akses luar biasa dari ICG terus ketemu-ketemu juga di pertemuan-pertemuan offline mereka, Obermeyer Bersaudara ini akhirnya meyakinkan wartawan-wartawan di seluruh dunia untuk yuk gabung di pengungkapan depan apa papers. Jadi Bastian Obermeyer dan Frederick Obermeyer ini yang dikenal dengan Obermeyer Bersaudara benar-benar meletakkan batu fondasi ini loh skandal pajak gede-gedean di dunia itu sedemikian real dan ya harus harus diberikan perhatian yang lebih benar-benar gak bisa dilirik untuk kedua kali pasti diambil kalau di toko buku Oke jadi sekali lagi bukunya itu The Panama Papers karya Bastian Obermeyer dan Frederick Obermeyer judulnya aja sebenarnya The Panama Papers Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide Their Money ini judulnya aja udah menggoda banget gitu loh gue pernah lihat buku ini sih sebenarnya kayak asik ya ceritanya ya kalau gue apa namanya dengerin cara lo apa namanya menjelaskan gitu kayaknya ini walaupun fakta ya ini tuh asik ya disajikannya ya jadi gimana kata-katanya disitu apakah kayak kayak deskriptif biasa atau bahkan lebih kayak fiksi yang konspiratif kayak gitu-gitu apa gimana nih iya gue nambahin nih karena buku seperti ini gue ngebayang nih kalau gue ngeliat buku ini di toko buku yang pertama gue cari adalah pasti gue langsung buka skimming dulu menarik gak sih dari segi tulisannya apakah ini lebih ilmiah gitu kan karena yang namanya Panama Papers ini kan kemudian menduniakan apa yang disebut sebagai data journalism kan jurnalisme dengan berbasis big data dan bagaimana itu bisa mengungkap banyak hal tapi buat gue pribadi ketika gue baca terlepas dari ketertarikan gue sebagai jurnalis atau mantan jurnalis tepatnya gue pasti yang pertama gue lihat adalah dia cara berceritanya menarik gak gitu dari buku ini karena selalu penting buat gue ketika gue mau membaca buku gue harus harus runut harus bahasanya menarik gitu menurut lu gimana Steven blending sih dari dia ngasih data-data dia juga ngasih kesan kesarian dia strugglingnya dia untuk benar-benar ngerjain proyek ini karena dia wartawan yang benar-benar jago untuk storytelling juga sih bang benar-benar asik deh ngomong dibalik layar ya itu ketegangan-ketegangan apa yang harus dia semunyikan dari teman-teman redaksinya untuk sekedar ngerjain data-data itu yang setiap hari semakin menggunung ganti-ganti CPU sampai minta dibelikan komputer yang lebih super juga jadi dia benar-benar cerita ya dari proses awalnya dia dapetin data sampai bagaimana kemudian bisa mengajak media-media lain di seluruh dunia untuk ikut bekerja sama ya iya oke menarik berarti kalau memang karena gue ngebayanginnya ketika lu bilang Panama Papers gue langsung ngebayang aduh ini pasti teknikal banget nih tentang data jurnalisme karena gue sempat berusaha menggeluti data jurnalisme ribet juga ya bok iya pantes dan perlu untuk dipelajari iya gak tau iya benar jadi gue kadang-kadang kalau mau baca buku ini mikir dulu nih ini terlalu teknikal teknikal seperti itu atau lebih ke deskriptif lebih ke naratif ya sorry lebih ke naratif oke lebih ke naratif ya kayaknya oke boleh juga oke menarik kalau tadi Steven tanya rating buku yang gue suka sekarang ratingnya berapa Ben kalau buat buku itu iya ya kalau dari 1 sampai 10 ini ratingnya 10 bang bagus sedap gue percaya lah orang kesatria buku yang rekomendasi iyalah dan terakhir ini buku rekomendasi dari gue sebuah novel terbaru karya penulis yang gue kagumin banget Mbak Lela Eshudori judulnya Laut Bercerita masih fresh from the oven cuy belum lama dirilis oke kita sekarang agak nyantai tapi serius karena lagi-lagi ini kisah fiksi oh iya berulang gue baca beberapa cerita apa beberapa berita di koran tentang novel ini selalu ini fiksi ini fiksi ini fiksi tapi gue malah tergoda jadi Laut Bercerita karya Lela Eshudori adalah novel kedua dia setelah pulang dan ini seperti gue bilang tadi cerita tentang kasus penculikan mahasiswa tahun 98 konon terinspirasi oleh Nezar Patria salah seorang korban penculikan malah gue curiga jangan-jangan ini ceritanya nyata si Nezar kisah nyatanya gak tau lah karena kan masih banyak rahasia di seputar kasus itu tapi yang menarik adalah karena alur ceritanya itu maju-mundur khas Lela banget lah kadang-kadang agak bingung juga ngikutinnya tapi kadang-kadang gue harus bolak-balik lagi gitu kan makanya kadang-kadang gue gue sekarang baca lebih baca buku e-book tapi yang bikin gue kangen tuh kalau baca buku yang fisik tuh gue bisa lipat tandain balik lagi itu tadi siapa ya toko ini siapa gitu untuk mencari supaya runut tapi ya lama-lama gue mau gak mau harus belajar untuk ketika lo baca novel sekalipun lo harus bener-bener mendalami jadi alur ceritanya itu maju-mundur khas seperti di novel Lela sebelumnya disitu diawali dengan cerita penyiksaan terhadap toko utamanya namanya Biru Laut Wibisana ini toko utamanya makanya laut bercerita ya karena ini adalah cerita dari sudut pandang si toko utama yaitu si laut jadi digambarkan bagaimana dia diculik disiksa sama aparat yang namanya unik-unik kalau menurut gue digambarkan oleh si laut ini ada yang namanya si mata merah si raksasa si manusia pohon gitu nah dari situ dari kisah penyiksaan yang serem sampai detail banget penyiksaannya balik lagi ke awal 90-an karena penyiksaan itu terjadi di tahun 98 balik lagi ke 90-an di masa-masa kuliah si laut di Jogja ini jangan-jangan Steven kenal jadi jaman-jaman itu kan mulai ada gejolak perlawanan mahasiswa tuh sering bikin kelompok-kelompok diskusi di luar perkuliahan bikin kelompok untuk bantu rakyat bantu petani dampingi buru sambil sekali-sekali juga pacaran gitu kan termasuk juga si laut dan kawan-kawannya dia bikin kelompok diskusi sendiri namanya Winatra dan disitu mereka bicara soal-soharto bicara older the baru penindasan rezim dan lain sebagainya termasuk juga yang menarik karena mereka juga sering mendiskusikan buku-buku yang terlarang misalnya buku-bukunya Pramudi Anantatur yang banyak disebut di novel ini dan bisa ditebak mudah banget ditebaknya mereka kemudian dicapai KI dicapai kiri komunis diculik tapi yang menarik karena novel ini ngambil dua sudut pandang yaitu mahasiswa yang diculik yang diceritakan oleh laut dan keluarga korban penculikan dan usaha mereka untuk mencari keluarganya yang hilang itu dari sudut pandang adiknya si laut yang namanya Asmara Jati jadi sebagai orang yang hidup di apa ya di masa-masa nanti gue dikatain tua lagi sama Toto kalau gue bilangnya gak hati-hati nih di masa-masa apa Bang? harus membangun gue soalnya Toto pasti udah siap nyamber nih tapi oke gue mana gue mana berani sama orang yang lebih senior itu kan itu kata kuncinya tapi oke sebagai orang yang hidup di masa-masa itu ya di masa-masa tahun 90-an sampai 98 gue penasaran banget sama novel ini karena gue gak pernah dapet jawaban pasti itu para mahasiswa yang diculik atau para aktivis itu dibawa kemana diapain itu gak pernah jawaban pasti walaupun ini fiksi tapi paling gak itu memuaskan kekepoan gue gitu loh kurang lebih itu apalagi si Lela bilang kan ini terinspirasi oleh Nezar Patria iya bedanya kalau si Laut ini mahasiswa sastra Inggris Nezar itu mahasiswa filsafat UGM gitu jadi ya karena masalahnya gue dulu ngalamin sedikit banyak lah walaupun gak segila mereka nongkrong ikut-ikutan nongkrong diskusi gitu kan belajar mana nandain mana yang intel mana yang bukan gitu kan walaupun setelah 98 gue udah di lapangan udah jadi wartawan tapi tetap menarik gitu dan satu sisi lain dari novel khas Lela Hudori ini adalah karena ya tadi gue bilang tulisannya itu bagus bertuturnya bagus pilihan bahasanya itu disiplin bahasanya bagus yang menarik juga karena tokoh utamanya si Biru Laut Wibisona ini sebenarnya bukan tokoh penting dalam pergerakan mahasiswa yang penting itu malah temen-temennya tapi kenapa dilihat dari sudut pandang dia yang gak terlalu penting itu menarik terus juga karena meng-cover dari sudut pandang keluarga korban penculikan dan bagaimana mereka berusaha mencari saudara-saudaranya yang hilang gitu satu hal lagi yang selalu gue suka dari novelnya Lela ini adalah dia tuh jago banget ya bikin nama ya gue rasa gue dulu kalau bikin novel gue pernah nyoba-nyoba bikin novel gue selalu mencari nama tokoh gue itu gue selalu cari di internet oh seribu satu nama bayi gitu gitu ya untuk namain tokoh gue gitu sementara si Lela tuh nih ya nama-nama tokohnya keren Biru Laut Wibisona aja udah keren banget buat gue namanya itu bisa menginspirasi lu tok kalau nanti mau bikin anak atau Steven juga terus adiknya Asmara Jati itu keren banget tuh istilahnya terus kemudian nanti ada pacarnya si Biru Laut namanya Anjani terus tokoh pemimpin di pergerakan itu seorang cewek ini menarik juga pilihan cewek sebagai tokoh pergerakan dan pemimpin pula namanya Kasihi Nanti gitu menarik gitu gue suka gitu Lela tuh jago banget nama-namain orang kalau dia punya anak satu lusin gue rasa anaknya selusin juga keren-keren bahkan anaknya Lela yang sekarang juga jadi cerpenis dan gue penasaran banget baca cerpenis itu namanya juga keren ada yang pernah tau gak nama anaknya Lela Ren Kudori Ren Kudori men keren banget ya keren kan namanya kan gitu jadi kurang lebih gitu lah tapi lad dulu inget gak pas kita pertama kali diskusi novelnya Lela yang pulang komentar lu kan cuma satu ajit gitu ya gila nih orang kalau bikin novel detail banget gitu teliti banget gitu disini juga masih sama gaya nya dia detail gitu sangat detail banget sangat detail itu mungkin karena pengaruh dia background dia mungkin ya bisa jadi walaupun tidak semua artaman bisa membuat karya fiksi sehebat dia sih ya gue angkat tangan salah satunya ngomong-ngomong satu lagi satu lagi laut bercerita juga covernya juga kalau dilihat-lihat gimana bang oke kalau lihat covernya menurut gue manis dari segi warnanya jadi ada putihnya dominan ada suasana di dalam laut yang warna-warni dominan biru segala macem cuma satu yang menyolok begitu gue lihat cover ini gue yakin kalau gue jalan-jalan ke toko buku gue lihat covernya pasti gue langsung tertarik karena apa dari semua keindahan suasana di bawah laut itu ada gambar kaki yang terantai nongol dari dalam pasir langsung ini gila ini yang bikin widi-widiat ilustrasi sampulnya tapi mungkin kalau dibanding covernya dia yang novel pulang gak se-fulgar gak se-direct novel dia yang dulu secara-secara cover kalau cover pulang itu menurut gue lebih artistik cover Lela yang ini menurut gue justru ditujukan untuk menarik generasi-generasi sekarang yang suka warna yang manis yang permen pastel pastel walaupun begitu dari jauh keren nih warnanya begitu dideketin ada kaki kena rantai terus satu lagi yang aku pengen tanyain dari skornya 1-10 berapa terus pas baca buku ini after baca buku ini apakah ada sebuah perasaan tertentu kah yang berhasil penulisnya transfer ke pembacanya gila pertanyaannya sadis banget oke dari skor dulu gue kasih skor 9 deh subyektif loh ini karena gue penggemar beratnya Lela Kudori seharusnya gue kasih 10 tapi gue kasih 9 karena menurut gue dari kelemahan Lela ya menurut gue pribadi ya adalah alurnya kadang-kadang suka membingungkan jadi gue harus oh ini ini sekarang di periode yang mana ya oh yang ini yang mana ya ini jadi suka bolak-balik tapi kalau apa yang ditransfer oleh si penulis ke kita itu pertanyaannya cakep banget buat gue apa sih yang ditransfer oleh penulis buku itu ke kita sebagai pembaca gue sebagai pembaca tentu sangat subyektif karena gue ada di generasi tokoh-tokoh dalam novel ini tapi menurut gue buat gue pribadi yang pertama muncul adalah romantisasi jaman kuliah dulu karena gue bener-bener gue ingetin jaman-jaman kuliah dulu gila yang namanya wah pakai jaket kampus dateng membela rakyat yang lagi digusur di daerah bendungan hilir sana pas keluar terpaksa jaket harus diumpetin karena intel ada dimana-mana hal-hal kayak gitu jadi gue seperti adrenalin gue dipompak lagi gitu loh bahwa gila seru banget padahal dulu dulu gak kepikiran bahwa pulang tetep aja gue disuruh ke pasar sama nyokap belajar padahal gue merasa udah menegakkan dunia gitu kan menegakkan kebenaran gitu sampai di rumah eh beli terasi pasar itu kan gara-gara because I said so because I said so lari ke logical fallacy tapi kalau secara umum ya bukan subyeknya gue apa yang ingin ditransfer si penulisnya menurut gue gue ngebayangin anak-anak mahasiswa sekarang baca novel ini ikutin ceritanya karena ceritanya memang layak diikutin ceritanya menarik ada unsur sejarahnya yang ingin ditransfer menurut gue kalau gue mahasiswa jaman sekarang adalah bagaimana memahami tentang nilai-nilai kebenaran pertama yang kedua tanpa tetap melupakan bahwa lu masih muda men have fun kalau gue sih gitu gak tau kalau nanti Toto udah baca gimana atau dia masih mau have fun terus gitu kan terus jadi jadi gini setelah baca lagi baca gitu yang Bang Rane rasain tuh euforia yang disebutin tadi gitu ya buku yang efektif menurut gue adalah ketika lu selesai baca lu bengong sama ketika lu nonton film selesai nonton keluar bioskop lu bengong bengong banget bengong lu mikir banget mikir banget kecuali misalnya filmnya tuh gak menarik lu keluar bukunya gak menarik lu selesai baca tutup udah gitu loh gue jadi inget sesuatu ya gue lupa siapa yang ngomong gitu dulu lu pernah ada diskusi gini apa sih membedakan sastra populer dengan sastra literatur gitu kan jawabannya seperti yang lu bilang tadi sastra yang masuk kategori literatur itu ketika lu baca ya memang lu terhibur gitu tapi pada saat lu tutup bukunya lu tuh mikir ada impact yang lu harus pikirkan gitu sementara sastra populer lu cuman menghibur lu senang lu gembira bahkan lu nangis gitu ya tapi ya udah habis itu udah selesai dan begitulah segmen kepo buku di suaranya podcast ini bakal hadir selang-seling dengan segmen-segmen lain yang gue ceritain tadi makanya subscribe ke suaranya podcast di itunes atau tune in radio atau aplikasi podcast apa aja cari aja kata kuncinya suaranya terus jangan lupa follow kita di soundcloud.com garis miring atau slash suaranya dan pastinya jangan lupa cek like follow share ketik amin gede-gede di facebook dan di instagram kita di suaranya podcast jadi satu suaranya podcast dan disitu lu bisa dapat informasi terbaru tentang podcast kita dan juga ada di website pastinya yaitu di suarane.org nah pasti udah pada nungguin terakhir seperti yang udah kita janjiin ini ada dua buku yang udah disiapin oleh Satria Buku sponsor dari segmen kepo buku suaranya podcast ini dan dua buku itu adalah ini menarik-menarik bukunya yang pertama sepak bola the Indonesian way of life ini tulisannya Anthony Sutton atau dikenal di media sosial dengan Jakarta Casual dan ini menarik karena ditulis oleh seorang ekspat asal Inggris kalau gak salah yang hobi nonton dunia sepak bola Indonesia keren cuy orang asing ngebahas sepak bola Indonesia kayak apa tuh sepak bola the Indonesian way of life Anthony Sutton atau Jakarta Casual itu buku pertama yang akan dibagi oleh Satria Buku buku kedua yang akan dibagi yaitu ini juga menarik dan masih anget nih masih fresh from the oven juga yaitu Koran Kami with Lucy in the Sky oleh Brie Redana sebuah novel oleh jurnalis senior yang ceritanya juga berlatarkan jurnalisme ini keren juga nih Koran Kami with Lucy in the Sky oleh Brie Redana tertarik gratis cuy tapi ada syaratnya mudah aja kita akan kirimin buku ini gratis ke siapa aja yang terpilih nantinya tapi syaratnya yang dapet buku ini harus mau berbagi cara berbaginya entah itu lewat review yang nanti akan kita sertakan juga di suaranya podcast segmen kepo buku kayak ini baik tertulis ataupun lo cerita langsung bisa caranya nanti kita akan telpon dan lo cerita langsung tentang review buku itu atau lo setelah baca harus merelakan buku itu supaya bisa bermanfaat buat orang lain alias dikasih ke orang lain dan orang lain itu pada saat selesai juga harus kasih ke orang lain juga itu aja dua syaratnya karena gue tau kadang-kadang ada yang memilih untuk menyimpan bukunya tapi kalau lo menyimpan bukunya lo harus review gitu lah kurang lebih masih tertarik email aja ke suaranya at gmail.com suaranya at gmail.com dan tulis buku mana yang lo mau pilih apa sepak bola di indonesian way of life oleh anthony sutton atau koran kami with lucy in the sky oleh bre redana silahkan pilih terus juga tulis lo mau review nantinya buat suaranya podcast atau lo mau kasih ke orang lain setelah lo baca supaya bisa bermanfaat buat orang lain jangan lupa sertakan juga rekomendasi buku-buku bacaan menarik lo apa aja supaya bisa jadi bahan buat kita dan sekali lagi emailnya adalah suaranya at gmail.com suaranya at gmail.com lo tulis aja subyeknya disitu minta buku cuy gitu ya kita akan undi nanti siapa yang bakal dapat bukunya dan nanti kita umumin di suaranya.org dan juga di medsosnya kesatria buku jadi sekali lagi kita bakal undi jadi jangan lupa kirim ke suaranya at gmail.com dan akhirnya thank you banget ditunggu masukannya kita terima kritik komentar saran silaturahmi email aja ke suaranya at gmail.com suaranya at gmail.com atau lewat facebook dan instagram di suaranya podcast atau ke suaranya.org itu website kita suaranya.org ini juga berlaku buat yang mau dapetin buku dari kesatria buku tadi ya kalau lupa tinggal rewind aja buat ngedengerin syaratnya thank you thank you toto thank you steven dan satria buku dan thank you banget pastinya buat lo semua yang udah dengerin you guys rock dan kalau kalian dengerin ini di mobil di angkot di jalan mau ke sekolah atau kantor atau kemana aja sambil dengerin podcast ini mudah-mudahan kita berhasil nemenin dan hati-hati di jalan dari bangkok Thailand gue Rane Hafid atas nama Steven di Ambon dan Toto di Singapura pamit kapun kap makasih assalamualaikum permisi the podcast you just heard was recorded with anchor if you want to make your own download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast that's anchor.fm slash podcast